Hai Oke hai 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 selesai di chat paper specialist sampai SK EOKE di sini gue pengen ngomongin event ini ya Event Halloween Minggu ini Terus sama Tentang Elizabeth Goddess Yang ditunggu-tunggu Kita semua Dan kita harus mulai menabung Saya rasa ya Kenapa gue mau bahas sekarang Jadi gini ya Minggu ini kalian bisa lihat Eventnya benar-benar Kita ke draw ya Minggu ini eventnya benar-benar parah sih Ini Nightmarble juga kayaknya udah sadar ya Event minggu ini parah banget Event minggu ini Ini hero sih Gak ada yang bisa dipake ya Gue ngomong jujur ini Gak ada yang bisa dipake Ini elainnya Cuma sekedar lumayan doang Ini Dipake untuk tertentu doang sih Gue rasa mereka berdua Jelek lah Kasarnya gitu lah Jelek lah Mereka berdua lah Terus ini ada satu banner Ya makanya Nightmarble sadar banget Nightmarble sadar banget Ini tuh Wah minggu ini gak bakal ada yang gacha nih Kayaknya nih Makanya diselipin dereri Makanya gue kemain gacha Jadi dereri ini hanya Pemanis ya Ini Konyol banget Bisa dereri nyelip ini Red Rednya kagak dihituin lagi Kagak disamain lagi Kampret Jadi Nightmarble pun udah sadar Minggu ini gak bakal ada yang gacha Makanya diselipin dereri Makanya gue gacha Most wanted hero gue Untuk sekarang dereri Lalu dereri ini pentingnya untuk hampir segala medan Kecuali di pvp dan di pvp pun bisa Dan Bagus Di pvp juga bagus Dereri ya Jadi Mengingat Eventnya jelek Dan kalian bisa liat Event Halloween nih Gue gak tau minggu depan Semoga ditambahin lagi Eventnya ya Event Halloween minggu ini Ini parah banget Gak ada Gak ada konten menarik juga ya Gak ada konten menarik juga Jadi ke depan Video gue mungkin Minggu ini Gak ada bahas-bahas Halloween Halloween gini Halloween gitu sih Kemain gue ngomong Gue mau cara Ngarain boss battle ini ya Cara ngarain boss battle ini mudah Sebenernya gak perlu dibuat kontennya Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol Mengenai Konten event Halloween Yang tidak menarik ini Sambil menunggu Elizabeth Goddess Yang ekstrim Kalian bisa liat ya Gue bukan protes gampang Ini sebenernya gampang banget ya Gampang banget Kalian bisa liat ekstrim Yang paling susah ya CC 100 ribu Gue gak masalah Kalau gampang Gue gak masalah Mana enak gitu Kita Kita auto Ini bisa gitu Yang gue masalah Hadiahnya gila Masalahnya Demon Kimara Kalian kalau ingat Demon Kimara Ibis yang warna kuning itu Yang dibikin sama Pengarang Manganya Sebedetri Si Nakaba Suzuki Si Demon Kimara itu Hadiah lebih merayak Ada SSC tiket part 2 ya Ini cuma dapet Kroco-kroco Ada-ada beginian Ini juga Punya Guila gitu Ini juga Barang punya Guila Gitu Konstum punya Guila Gak penting banget Terus di exchange Juga Wow Ini Guila Kita bisa bikin 3 per 6 sih Eh bisa bikin 6 per 6 sih Ini bisa di Itu ya Guila Guila ijo ini ya Jadi ya Paling menarik disini Di Guila ijo nya lah ya Di Guila ijo nya Menarik lah ya Cuma yang lainnya Biasa aja Ini At least kasih kita SSR ticket part 2 Terus abis itu Kita ke lobby Sebentar aja Gua mau kasih lihat Kalian login Check in Login check in Itunya gitu Adanya Jadi gak menarik Sama sekali Bener-bener Minggu ini Gue bakal bermain-main Di PVP aja Paling pake squad Aneh-aneh ya Ada banyak yang Vote Bang Coba pake King Bram Di PVP Paling minggu ini Itu Gua Guila ini bisa kita bikin 6x6 sih ya Jadi oke lah Buat kalian Yang butuh Guila Buat reverse stage Ini bisa pake Nih gua rasanya Bukan gua rasa Pasti bisa pake ya Guila ini di reverse stage 6x6 ya Ini lumayan banget ya Ya Apa ini Enggak Kita bener-bener Gak dikasih SSR ticket part 2 Sama sekali loh Sama sekali Gak ada Jadi kita tuh Sengaja dipaksa Gacha Dereri gitu Dipaksa Gacha Dereri Nih gua rasa sih Ini gua rasa pengen newbie doang Yang kesulitan Kalo newbie Pasti kesulitan Cuman Kalo Lu bukan newbie Kesulitan Gila Malu 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 Sumpah Ngerawan bossnya Nih ya Eh Eh Salah Yang gua seneng sih Guila Guila kita bisa bikin 6x6 sih Itu sangat membantu Reverse stage Kalian Walaupun gua udah tamat Gua udah tamat Reverse stage season Gua udah selesai lagi Reverse stage Kacau udah Bener-bener Gila sih Kita masuk ke rumah hantu Ini Desain-desainnya sih cukup bagus Ya Desain-desain kotanya Ini kota baru Ceritanya kota baru Untuk event ini Kita yang extreme aja Gas Seperti ini Ini gua jujur Asal-asalan Jangan diikutin Squad gua Asal-asalan Tapi yang Yang pasti Beneran Guila Guila hijau itu Wajib Cuman gua Pake squad Asal Score gua Maximum Kok Nih Kalian liat aja Kalian liat aja Kecuali gua gak dapet Skill-skill freeze Itu kayaknya Gak maximum juga Ngomong Guila hijau cakep Sih ya Cakep Cuman ya Itu Just Just Cakep Hanya cakep Gitu Lu mau Lu mau game yang isinya cakep-cakep Main barbie Anjir Gini 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 Gas Oke Sialat As Kurewa cakep Degdegdegdegdegdegdeg Halloween ini Halloween ini cuman pemanasan bagi netmarble Oke Siangat Duang Degdegdegdegdegdegdegdegdg Gue mau gacha-gacha lagi lah. Udah, stop. Yang kemain tuh yang gue nyesel itu terakhir. Last. Last. Ini. Yang gue butuh dereri sih bener-bener gue butuh dereri. Hasil. Dereri tuh. Gimana ya? Dereri tuh. Bagus untuk segamer dan wajib gitu. Oh. Sip. Hei. Cuh. Gak mempang. Dereri tuh untuk segamer dan wajib ya. Untuk. Sayangnya gue belum punya sampe sekarang gila. Loh. Ini auto juga disini. Gue seris. Siro asal-asalan gue. Masa pake BDM aja. Kan lucu. Terus mana gue ga dapet freeze lagi. Kampret. Kampret. Gini. Gini. Ga dapet freeze. Gini. Skor kita mesti damage-in dia 200 ribu ya. Maksud gue 200 ribu. Ehm. Digabungin ya. Hmm. Kelaut asasa-asaan tim gue sih. Jadi agak kesulitan gue. Gini. 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 Freesnya ga dapet dapet deh. Tau skor gue maksimal atau enggak. Pake Gouther aja. Marmas ganti Gouther. Marmas ganti Gouther. Itu tim yang bener. Gua yang bener. Marmas ganti Gouther. Ini kelamaan. marmas ganti gotor biar ada ceset terus freeze itu tim yang bener ya ini asal-asal jangan diikutin makanya pakai BDM boleh lah boleh pakai BDM boleh ultinya sakit BDM oke gini 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 gue rasa eh tau ini berapa nih gamenya gue rasa tetep sakit oh full damenya tuh kan pencapaian bisiknya berarti marmas juga boleh cuman okean Gouter sih menurut gue sih berarti marmas juga boleh mode aduh event-event kali ini sih jelek jelek parah sih menurut gue sih gue puas nih gila ijo aja dikasih gratis udah sih udah gitu dong nih lama aja kelamaan cuman skor gue full nih kelamaan ya kelamaan nih jangan diikutin squad eh marmas gue ikutin boleh marmas pasti anti-gouter BDM terserah pakai siapa ini gue asal-asalannya gue seneng aja sama pakai BDM gitu keren oke ini lho exchange-nya itu gue nggak masalah ini gampang ya gue seneng malah ini gampang gue seneng malah daripada Purin pun Kimara-Kimara juga gampang tapi nggak segampang ini mungkin ini Halloween untuk minggu ini ya jadi nggak menarik ya kita lihat besok kita lihat besok apakah menarik atau enggak ini gua udah tuker-tukerin ada Gwila juga nih ada Gwila ultinya Gwila Ejo ya Gwila aja kita bisa fullin nanti gua pakai lah di PvP eh nggak bisa ya seri pendant gua sekarat ya ya ini juga hadiahnya pedangnya pedang Gwila nih lu siapa kalian dari kalian pakai Gwila gitu oke terus Gwila ini sebenarnya ya standar lah hero standar di biang jelek juga enggak ya di biang jelek juga enggak di biang wow banget kayak Madras Lost Vankin wow banget tuh ke dereri juga wow banget tuh ini nggak biasanya Gwila ini perhatiin nah mungkin kalian bakal nanya ke gua ya Bang itu koin Gwila banyak banget dari event menurut lu naikin atau nggak menurut gua naikin aja kita jangan jadikan bahannya menurut gua fullinnya Gwila ini karena dia bisa dipakai buat association bisa buat buat association bisa jadi dinaikin aja ot Gwila percaya sangat mungkin kalian buat newbie ngerasa nyesel ya aduh perhatiin koin mesti gua pakai buat tuker buat tuker di koinshop nih cuman aduh kenapa gua malah pakai buat naikin ini nggak apa-apa naikin ulti aja suatu hari kalian pas udah mid game sama end game kalian bakal butuh naik-naikin ulti ya nah mengenai platinum koin ini kalian bisa ambil dari sini dari sini nah ini dia kalian bisa ambil dari sini ya nanti kalian ambil ini nanti dia jadi platinum koin gitu ya jadi untuk Gwila kalian hajar aja hajar sampai penuh yang dari event ambil semua terus oke gua mau bahas Ellie goddess ini jelas skip minggu ini kita mulai nabung dari sekarang ya karena feeling gua akhir tahun nanti jadi nanti new year new year gitu ya eventnya Elizabeth goddess gitu kalau setahun kelamaan mau keluarin hero apalagi yang hype gitu ya kalau untuk setahun nanti mungkin feeling gua king biru king biru yang tumbuh saib kecil itu yang di anime season 3 kok nggak salah eh tunggu gua lupa nih season 3 apa season 3 yang pas pokoknya pokok setelah king biru dilatih sama gloxinia king biru dilatih sama gloxinia itu dia tumbuh sayap dan dia mulai dia mulai kuat disana ya si king biru dilatih gloxinia raja peri terdahulu ex-ex-president menteri eh ex-president memperi kok jadi menteri ya sama si diana dilatih sama drole ex-president giant alias raksasa oke jadi ini event minggu ini ini gua mau gua mau ngomongin ngawur nggak bisa loh karena dari lu setan nggak nih tapi ya sudah kita cukup bahas elizabeth goddess ya kita save for elizabeth goddess oke kita ke sdcgc sebentar ya gua mau lihat kita lihat elizabeth goddess kenapa kalian harus tunggu-tunggu dia itu OP banget se OP udah slow find level let's go oke disini udah di jepang jepang ini jepang gitu punya server ya punya sdcgc ya ini database server kalau jepang nih kalian bisa lihat ya ini yang yang kolom pertama pvp tuh pvp kalian bisa lihat disini SS ya dan ini SS sebenarnya yang disini ditulis SS sih belum tentu jelek ya eh yang ditulis B pun belum tentu contoh fraudin nih kalian bisa lihat fraudin ya nih fraudin nih fraudin hijau disini pvpnya kan B ya tapi begitu kalian buka ini nih pvp anggir penuh-penuh ya jadi tergantung lah tergantung tapi kalau yang disini udah SS semua orang bisa pakai berarti ini elizabeth goddess nah dia SS ya ini ini hero terlalu OP Melodest lost fan juga sampai sekarang masih SS ya Melodest lost fan ini masih monster masih monster melodest lost fan Merlin hijau masih SS karena korewa keiko nya sangat annoying ya oke elizabeth dia ini bisa nge stun ya jadi gua rasanya cocok bisa menggoutter merah di B ceset stun jadi kayak mirip King biru gitu lah King biru tapi kan hai jis fossilization kalau dia itu ya eh kamehameh stun musuh ini bagus banget ini bagus banget terus habis itu ininya create baril around all eyes oke dia bikin shield dari attack ya dari attack ya ini mirip perfect cube nya si Merlin Merlin hijau dari attack when attack no bonus damage will apply maksudnya ini apa maksudnya jadi begini ya contoh contoh BDM nih kalian bisa lihat BDM ya Blue Demon Melodest ya ini kan ada pierce ini namanya status bonus attack ya nah pierce nya ini jadi nggak masuk kalau kita pakai shit nah kalian bayangkan OP kecuali ruptur kalau ruptur tetep masuk ya ruptur itu ruptur itu apa ya jadi kalau lu ngebuff kalau lu ngebuff lu kena damage tambahan kalau lu ngebuff gua bisa contohin siapa ya tunggu gua cair ruptur siapa ya gua lupa ruptur ini sih di aneh sih di aneh ini ada ruptur nih nah ruptur dua kali damage against buffed enemy jadi musuh yang eh ya musuh musuh kalau ada buff kita pakai skill ruptur ini masuk rupturnya masuk jadi semua bonus damage ngemasuk ya terus kalau korewa keiko itu kan bukan bonus damage ya jadi tetep berkurang ulti gok lu tetep berkurang kena korewa keiko terus apalagi ya sama escanor hijau sama meadas lost fan itu kan ada bonus juga tuh contoh meadas lost fan kayak meadas lost fan kan dia ada bonus nih field ultimate ini tetep masuk karena ini bukan masuknya bonus damage ya jadi tapi ini tetep payah ini bisa nge counter BDM ya oke terus ini ultinya ini ultinya ultinya gak ngotak sih jadi dia ngeheal klasik lah ngeheal klasik lah ya cuman maksudnya dia bisa kasih kasih refleks 2 turn gitu ya dia bisa kasih refleks 2 turn ini refleksnya gak main-main ya terus abis itu heal 50% of the damage reflected jadi damage yang damage masuk terus kan kena refleks tuh kena refleks damage musuhnya dan damage refleksnya 50% ngeheal lu lagi gitu jadi ini tapi refleksnya ini bisa bikin musuh mati gua udah lihat ya gua udah nonton youtuber luar ya gua udah nonton youtuber luar ya refleksnya bisa bikin musuh mati ya jadi ini elizabeth goddess ini parah sih ini support yang bener-bener gila sih jadi ini wajib wajib sih wajib ya jadi wajib save for elizabeth goddess gitu ya ya kita mulai dari hari ini detik ini ya gua pasang hashtag save for goddess Ellie gitu nih wajib banget God Tire bener-bener wajib sih terus abis itu nah ini pasifnya gua kagak ngotak nih pasifnya juga kagak if an ally going to die recover HP intinya lu dikasih jadi gak mungkin one hit kau intinya salah satu ally lu salah satu ally lu gak mungkin one hit kau dia bisa revive lagi ini udah kayak reverse stage pasif ya udah kayak gak 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 masuk di akal gitu jadi ini elizabeth goddess wajib menurut gua ya wajib kita punya bersama kita nabung dari sekarang oke itu dari pancingan jangan jakinnya jangan sampai terjebab kayak gua ya oke terus abis itu combat crashnya gua mau tau level kita level-level satu kecil ya bukan kecil sih ini termasuk tinggi cuman kalah sama melode 100.460 cuman coba kita lihat statusnya dua empat empat puluh ini gede dua empat empat cuman beda dikit sama meda selan-selan jadi statusnya bagus ini gua udah gak sabar elizabeth goddess ya semoga kita bisa nabung ingat nabung dari sekarang ini wajib banget ini God Tire kalian bisa nonton youtuber KR cuman gua sih males main KR bahasanya cacing gitu ya oke eh kok KR Jepang maksudnya Jepang ini Jepang ini kebiasaan cybernet oke thank you banget temen-temen yang sudah menonton semoga berbeda buat kalian hashtag save for goddess Elisabeth peace see you on the next video